oke Terima kasih. Mereka mengambil motor itu dengan modusnya merusak kunci motor yang terparkir di halaman rumah atau kos-kosan. Tiga TKP di Depok, satu di Bekasi, dua di Wilayah Bogor. Jadi tiga di Depok. Jadi ada enam barang bukti yang diambil oleh tiga pelaku. Modusnya merusak kunci motor dengan kunci T yang saat motor parkir di depan rumah atau kos-kosan. Jadi terungkapnya kasus ini berawal dari saat patroli perintis presisi melakukan patroli tepat pukul setengah lima, kurang lebih setengah lima. Mencurigai ada satu motor dikenderai oleh tiga orang yang tidak menggunakan helm. Kemudian diberhentikan, tetapi yang bertiga ini malah tanya Tepkas. Kemudian beberapa masyarakat mengetahui bahwa itu adalah tim perintis, membantu melakukan pengejaran. Sampai pada saat mau dipepet, salah satu pelaku menendang masyarakat yang membantu perintis Sabara ini. Akhirnya dilakukan karena mengancam jiwa masyarakat sifil, petugas dari perintis Sabara ini melakukan tembakan peringatan ke atas. Tapi tidak diindahkan, akhirnya dibidik, tepat mengenai badan yang bersambutan. Kemudian yang bersambutan menabrak warung, sehingga disitulah tiga orang ini ditangkap. Pelaku ini inisialnya AH, kemudian AR, yang ketiga AJ. Semuanya, pemetik semuanya. Semuanya warga Bogor. Sindikat ya Pak? Ya. Ya, kebetulan para seharian ditangkap tidak menggunakan alkohol ataupun alkotik. Ini karena sudah lama mereka sudah belajar. Masih dari mulut ke mulut, saya sudah beritahu. Masih itu? Iya. Pak Mijit, ini kan terlihat ada luka pada tubuh kelaku. Ini kenapa? Luka setelah dilakukan penembakan, yang bersambutan nabrak warung. Warung tambal ban. Artinya yang bersambutan sempat dilumpuhkan berarti ya? Sembat, sembat. Jangan ke orang. Bagian kiri. Bagian kiri. Eh, kanan. Bukan kanan. Ada... 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 Kater ya. Kater sama surut. Dari hasil pemeriksaan sementara, wilayah operasi mereka, gimana saja dan sudah berapa kali? Yang pengakuan yang 6 BB ini, 3 Depok, 1 Bekasi, 2 Bogor. Sejak kapan? 2021 ini aja nih. Dari 2021? Mereka. Dijual kemana Pak Kapres? Kenapa? Hasil curiannya? Hasil barang putihnya dijual kemana? Dijual ke Cianjur, berkisar antara 2 sampai 3 juta. Satu unit. Sekanya mobil motor parkir ya Pak? Motor parkir nggak dipegal? Ya, motor yang parkir di depan rumah atau depan kos kos. Di jalan nggak dipegalin. Terima kasih telah menonton.